Halo Sobat, ketemu lagi di channel Muma Makan Maripay. Aku minta maaf ya, minggu lalu rencananya mau tunjukkan video proses pembersihan karat dan penyemprotan epoksi. Hanya saja ada kendala teknis, waktu aku pindahkan datanya, halnya korup. Jadi ini sedang proses recovery data. Jadi kalau sudah ternyata ya munggu-munggu dalam beberapa hari sudah bisa dipulihkan, nanti kita unggah buat Sobat semua. Sebagai gantinya, buat video mingguan ini, aku mau tunjukkan solusi ya untuk mengatasi atap mobil yang bocor. Sebelumnya kita kan sudah kenal ya cara untuk menambah atap yang bocor itu, yang paling bagus tentu saja dengan last. Terus, tapi tentu saja sebaiknya dilakukan oleh orang yang sudah tahu, sudah pengalaman, sudah tahu teknisnya, dan juga buat para profesional ya yang sudah alinya di sana. Kalau dengan karat, kalau dengan last yang tahan lama, terus bisa juga dengan refet. Jadi kalau misalnya lubangnya luas, ya itu bisa juga di refet, ditambah dengan plak, entah itu besi atau bahan lainnya, di plak, di refet. Terus bisa juga cara lainnya dengan fiber. Nah, ini aku mau tunjukkan dengan cara yang lain yang lebih murah dan bisa diaplikasikan di kala darurat. Jadi kalau misalnya para sobat sedang camping, tapi ternyata ketahuan, oh pas hujan, oh atapnya bocor gitu. Nah, ini ada cara yang mudah dan sobat bisa siapkan alat ini. Dan alat ini kecil kok, kecil, jadi gampang disimpan di bagasi atau di dashboard, kalau dashboard ada tempat simpannya. Jadi siap-siap ini, siap-siap ini, di mana pun berada, siap-siap ini, itu soalnya fungsinya bisa macam-macam. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan ini, ini lakban anti-bocor, anti-air. Dengan lakban ini, ada berbagai permasalahan yang bisa diatasi dengan ini. Ini, gampang cara aplikasinya, tinggal potong. Tinggal potong, gampang potongnya. Oh, kan. Gampang banget potongnya. Terus kita lihat disini lemnya tebal, lumayan tebal ya. Mungkin ada satu atau beberapa milik. Terus ini kita lihat, disini kita tinggal kupas. Apis itu, warna putihnya. Oh, ini aja apa. Ya, gampang ini kan. Ini karetnya, banyak ini karetnya. Ini cukup merekat, apalagi kalau sudah diaplikasikan lama gitu, ditempelinnya lama gitu, semakin merekat gitu. Menurut review dari YouTuber lain, itu bahkan bisa sampai beberapa tahun. Dan ini murah, murah. Aku dapat di Tokopedia itu harganya Rp49.000. Jadi, nanti buat sobat yang pengen, aku sediakan tautannya di deskripsi ya. Di situ, sobat bisa klik tautannya. Ini bisa beli di sana. Tapi selain toko itu, di tempat toko yang lainnya juga banyak kok. Ada yang harganya mahal, ada yang harganya ratusan ribu gitu. Tapi ini, kayaknya ini juga fungsi. Ini cuma Rp49.000, kayaknya juga fungsi. Cuma, nanti buat pastinya, kita cek lagi ya. Kita cek lagi, nanti beberapa bulan. Nanti kita sambil ngecek ya. Nanti setelah aku cek, beberapa bulan, nanti aku akan update deskripsinya. Apakah bisa tahan lama sampai begitu atau tahannya sampai berapa lama. Nah, jadi sering-sering nampil aja di channelku. Kita tunjukkan ya videonya. Waktu aku naik-naik ke atap. Kondisi atap sudah dalam keadaan bersih ya. Sudah kubersihkan karatnya dan sudah kulapisi dengan epoksi warna abu-abu. Kita potong lakbannya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Melebihi dari luas lubangnya. Kondisi atasnya dan juga dikodasnya. Kondisi atasnya. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati